Widi, buatan ini iya ya, ini dia ya The Conjuring dan Insidious Jokter 2 Kemudian The Conjuring 2 Yang sukses secara kritikus dan Yo yo yo, selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis, alias free Alias gak bayar, gak bayar Asik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di IndoreakTV Ya kemarin aku sudah Reaction artis Malaysia yang masuk Islam Terus artis Malaysia yang terkenal di Indonesia Dan kali ini ada video yang bagus juga Untuk kita lihat Ini ada artis-artis Malaysia yang Berhasil menembus pasar Hollywood Waduh, luar biasa nih kayaknya ya Kelasnya kelas internasional Kelas Hollywood bro Oke Jadi aku juga belum tahu Siapa aja Tapi kalau penyanyi Aku ada yang tahu Penyanyi Malaysia yang berhasil menembus Pasaran internasional Seperti itu ya Tapi kalau pelakon atau Artis yang Film Artis film gitu Aku belum tahu Jadi kita lihat aja ya Siapa saja artis Malaysia ini Yang berhasil sukses Berkarir di Hollywood Atau menembus pasar Hollywood Ya wah luar biasa nih pasti ya Bayarannya juga pasti langsung tinggi banget ya Kalau dipakai bermain film gitu ya Wih mantap Yuk kita lihat ya Siapa saja Hai hai selamat datang di channel Hiburan Populer Wah ini dari channel Hiburan Populer ya Guys sejak beberapa tahun belakangan Beberapa artis Indonesia Mulai eksis di kiblat musik Dan penfilman Hollywood Rupanya salah satu negara serupun kita Malaysia juga memiliki Sejumlah talenta berbakat Yang eksis dan populer di Hollywood Yuk kamu tonton video Lima artis kelahiran Malaysia Lima artis Yang menghimpun dari berbagai sober Siap Namun sebelum lanjut Pastikan kamu telah menekan tombol subscribe Dan lonceng notifikasi channel ini Agar kamu tak ketinggalan mendapat info hiburan terbaik Setiap hari Siap Hiburan populer ya Silahkan subscribe Michelle Yeo Michelle Yeo ini orang Malaysia ya Ya aku tau Michelle Yeo Ipoh Yeo Oh jadi kelahiran Malaysia dulu ya Aku tau belum ya Aku kira orang cair China Aku kira kelahiran China Buatnya dinominasikan pada penghargaan BAFTA Atau Oscarnya Inggris Gimana yang terkelap banget ini Pada tahun 2000 Nah pada tahun 2008 Situs kritik film Rotten Tomatoes Memberi gelar padanya sebagai The greatest action heroine of all time Setahun kemudian Dia juga didapuk oleh majalah People Sebagai satu-satunya aktris Asia Dalam kategori 35 all time screen beauties Kemudian pada tahun 2018 lalu Yeo mengambil peran utama Dalam film Crazy Rich Asians Dan akan segera kamu lihat aksinya Dalam sequel James Cameron Di Avatar 2 Dan ini sepada tahun 2021 nanti Dia main main di Avatar juga nanti Belum termasuk dalam proyek film Avatar 2 Dan 3 yang akan datang Wih deh dia 2 dan 3 Bentar ya Aku baru tau kalau Michael Young ini Orang Malaysia bro Serius bro Aku sering banget liat film-filmnya Dennis tuh kenal banget Banyak banget film-filmnya ya Serius juga banyak di Netflix gitu ya Mau main Avatar like ya Ternyata kelahiran Ipoh ya Aku baru tau sekarang Wih mantap betul Michael Young ya Nah ini aku tau Yuna Aku tau Yuna penyanyi Yuna Liz Matzarai Atau akrab di Sapa Yuna ini Adalah penyanyi kelahiran Kedah Malaysia Kedah ya 1986 Ia adalah salah satu penyanyi Internasional berkewarga negaraan Malaysia Yang juga sukses menembus Kiblat industri musik dunia Di negeri Paman South Dia pun dari situs Rojak Daily Karir Yuna bermula saat CEO Indie Pop Ben Williams Mengontaknya dan mengajaknya Berkarir di Los Angeles Setelah Ben melihat aksi Yuna di Youtube Atas jeripayanya Yuna berhasil menelurkan album pertamanya Pada tahun 2010 Yaitu Decorate Sementara dihempun dari Wikipedia Yuna telah berkarya Dengan tujuh album Dan juga berduet dengan Paral Williams Dan single Live Your Life Paral Williams Berkolaborasi dengan All City Shout Your Way Untuk soundtrack film animasi The Crocs Punita berjucap ini juga sempat berduet Dengan Asher Lewat lagu R&B Yang berjudul Crush Crush ya Aku tau Aku pernah dengar Sering aku dengar Crush itu Banyak nanti aku reaction Tapi Karena aku sudah sering banget Dengar lagu itu Jadi gak aku reaction lagi Di Indoreak ya Di channelku satunya Tapi aku tau dengan Yuna ini Memang terkenal dia ini Suaranya juga bagus ya Suara Yuna ini Karakter pokoknya Patas aja dia Di konteks sama Produser-produser Di Amerika sana ya Jadi gue internasional ya Mantap Yuna Siapa lagi ini Henry Golding Henry Golding Henry Golding bisa disebut sebagai sosok beruntung Karena sebenarnya tak memiliki pengalaman akting Mumpuni sebelum ia secara mengejutkan Didapuk menjadi Nick Young Karakter utama dalam film Crazy Rich Asians Dikutip dari dotik.com Sebelumnya aktor Malaysia kelahiran Sarawak 32 tahun selama ini Hanya dikenal sebagai presenter acara wisata Di BBC Dan Discovery Channel Asia Namun berkat film yang berkisah keluarga miliarder Singapura tersebut Yang menjadi terkenal di Hollywood Menyusul filmnya yang viral di sada Setelahnya tawaran bermain film Hollywood pun berdatangan Dari catatan Wikipedia Ia kemudian bermain dalam film A Simple Favor Yang beradu akting dengan Anna Kendrick Dan Blake Lively Film lainnya akan segera tayang adalah The Last Christmas Dan The Gentleman Yang dijadwalkan tayang pada tahun 2020 Dan sampai disitu di awal Agustus 2019 Media Rame menggabarkan Salah satunya sinema Blunt Yang menulis Handry Adalah cawan kuat pemeran Namor Yang hadir dalam film MCU Fasat Gopan Ini Black Panther Wah hebat betul ya Abang Golding ini Hebat betul Mantul lah Indri Golding Mantul kau Tapi aku baru liat rukanya bro Dia kan presenter dulunya ya Host ya Di acara Apa tadi Di acara BBC tadi ya Nah langsung jadi artis Hollywood ini Mantap betul ya Rezekinya ya Beruntung banget ya Langsung bisa jadi kayak gitu ya Mantap betul lah Tuh Henry Golding mantap Siapa nih bro Ibrahim Pendek Wah baru tau juga ya bro Boleh saja Michelle Gioh dan Henry Golding Telah dan tengah menikmati Popularitas di Hollywood saat ini Namun sosok Ibrahim Pendek Atau Ibrahim Hassan Mestilah dikenal sebagai Sinias pertama Malaysia Yang menjejahkan kaki Pertama kali di Hollywood Ikuti dari situs The Patriots dan Wikipedia Akter bertumbuh mungil 130 cm Kelahiran Perak pada tahun 1932 ini Debut berakting pada tahun 1954 Melalui film Panggilan Pulau Pada film Alibaba Bujeng Lapuk Studi Hollywood Universal International Terkesan dengan aktingnya Dan menawarkan Ibrahim untuk bermain Dalam film Hollywood The Spiral Road pada tahun 1962 Selanjutnya ia mendapat sejumlah tawaran lagi Permain di Hollywood Sayangnya pemerintah Amerika Tidak menerbitkan visah beliau Mendiang Ibrahim meninggal pada tahun 2003 Akibat komplikasi penyakit paru-paru dan ginjal Baru tahu juga begini bro Ibrahim Pendek kan namanya ya Dia orang pertama yang menjejahkan kakinya di Hollywood Wih gila keren banget ya Ini artis pertama pelakon Malaysia pertama ya Sampai Hollywood mantep Berarti ini kayaknya eranya zamannya Pirangli mungkin ya Tahun 60an bro Iya kayaknya eranya Pirangli mungkin ya Ibrahim Pendek nih Wih di mantep betul ya Baru tahu juga nih informasi yang sangat bagus Ini mantep Wih satu lagi siap nih James Wan James Wan James Wan Bukan tahu juga gue James Wan Dengan film-film horror Hollywood kontemporer saat ini Tidak lepas dari sosok sutradara James Wan Dia pun dari Wikipedia dan tabloid bintang Sutradara kelahiran Kucing Sarawak Malaysia tahun 1977 ini Mulai memenuhi satu negara film show pada tahun 2004 Selanjutnya James yang bermigrasi ke Australia pada usia 7 tahun ini Menyutradarai film horror populer seperti Insidious tahun 2010 Buatannya iya ya The Conjuring dan Insidious chapter 2 Kemudian The Conjuring 2 yang sukses secara kritikus dan komersil Tak hanya di ranah horror Dia juga sukses menggarap genre aksi Farrier 7 dan genre superhero Aquaman Blokangan yang banyak berperan sebagai produser untuk film-film sejenis Termasuk menjadi produser untuk film Mortal Kombat Dan Aquaman 2 yang akan datang Mantap Tapi dia Masih Masih keluarga negaraan Malaysia enggak ya Kan dia tadi sudah bermigrasi katanya tadi Bermigrasi ke Australia Wih mantap betul ya Ternyata yang memproduceri film-film Mantap-mantap Poko opis di Amerika sama ya di Hollywood Wih gila keren Kehadiran kucing bro Wih mantap berbangga lah ya Malaysia Punya aktor-aktor dan aktris-aktris Yang besar-besar Yang berhasil menjejakkan kakinya di Hollywood Dan berkarir di Hollywood Wih mantap betul ya Aku banyak banget Orang-orang yang baru aku tahu Hanya Yuna yang aku tahu tadi Yang sudah aku tahu sebelumnya Kalau dia berhasil sampai Hollywood ya Yang lainnya tuh aku enggak tahu bro Itu informasi yang baru Untuk aku Tapi keren banget Ternyata banyak ya Artis-artis besar dari Malaysia Yang sampai ikut internasional Seperti itu Wih mantap luar biasa Mantul Kita kasih terserah tangan gue Untuk beda kanan aku Mantap luar biasa Oke Jangan lupa juga Untuk teman-teman semua Share video ini ke teman-teman kalian Ke sosial media kalian Ke Instagram Facebook Twitter ya Dan jangan lupa juga Klik notification bell Agar selalu update Setiap ada video barunya ya Oke Untuk pendidikan ini cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di video lanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe Sampai channel ini Dan akhir kata Peace Bermin is back from Indonesia Ciao 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 Terima kasih telah menonton!